Terima kasih banyak selalu bergabung bersama kami semua disini sehingga kami selalu eksis Kami semua disini mau mengucapkan terima kasih Eh teman-teman, kalau setiap pagi bangun tidur, apa hal yang kalian sangat syukuri? Terima kasih, aku masih bisa bernafas Kalau King? Sama lah, seperti itu Kalau aku terima kasih bahwa aku bisa bekerja dengan nikmat, makan nikmat, tidur nikmat, diberikan kesehatan fisik dan mental Ya sama ya kita semuanya Itu yang paling penting, karena sebenarnya ketika kita mau beraktivitas ya Yang terpenting adalah ketika kita membuka mata pertama kali apa yang ada dalam pikiran kita Ketika kita berpikiran positif maka insya Allah seharian itu akan menjadi hari yang sangat positif Aku pikir yang membuka mata yang bukan apa yang dilihat handphone Tapi banyak kalau zaman sekarang kan lihat ya handphone, handphone, handphone Tapi kan Dewi juga gitu Aku tetap men-treatment diri aku sendiri untuk mengucapkan rasa syukur Ya Allah aku dikasih nafas, terima kasih Benar, kita juga bersyukur masih bisa eksis Karena kan zaman sekarang banyak juga ya kalau misalnya kita lihat orang pengen eksis tapi belum diberikan rezekinya Betul, orang mempunyai skill lebih daripada kita banyak Tapi masih belum dikasih sama Allah rezekinya Coba Dewi, sebagai diva dangdut apa sih kunci eksis Dewi Persik udah 20 tahun lebih bisa nyanyi itu apa aja Sebagai penyanyi dangdut senior Aku tetap harus bisa belajar dan belajar Jangan tidak belajar Misalkan ini lagi ngetrend lagu-lagu baru aku belajar Kedua aku mungkin mengolah skill aku untuk lebih baik Yang ketiga adalah aku tetap bersyukur kepada Allah Dengan cara menghormati mereka-mereka para senior-senior yang awal yang terdahulu Sehingga mereka masih bisa tetap eksis Kalau King bagaimana caranya menjaga eksistensi Sama lah Sama lah Berlatih Berlatih Terus belajar Dan juga saling mengisi ya Karena kan kita tuh Kita butuh senior butuh junior Junior butuh senior Eksis konsistensi adalah penting Tapi ya buat sobat ambiar Memang tidak begitu banyak Tentu saja selebriti tanah airnya bisa terus konsisten Kita berharap juga semoga Selebriti yang menghibur kita semua disini Selalu konsisten dan juga tetap eksis Termasuk bintang tamu kita yang pertama Dia juga eksis dan juga konsisten untuk bernyanyi Termasuk juga menciptakan lagu Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Ini dia Reza Herlambang Wow Suatannya amat banget Luar biasa Kami semua disini mengucapkan Terima kasih Semoga lebih semangat lagi Menata hidup Karena kan kita tahu tahun lalu adalah tahun yang berat Untuk seorang Reza Herlambang Karena kira-kira ibu yang tercinta Karena-kira disini juga ya Benar ya Tapi siapa itu yang mengenal Reza Herlambang Lagu-lagunya Wah banyak yang suka Dan ternyata lagu-lagunya Reza Herlambang Sekarang viral lagi di media sosial nih Iya Itu judulnya apa sih? Itu menyesal Ciptaan sama Syofie Jadi itu 2008 Aku cerita sama Syofie Something Story Bikin single Menyesal Dan sekarang dibawain sama Tiara Andini Ziva Leodra Jadi buat aku Keren banget Mereka bawainya top Dan I'm so proud for that Wih Coba kita lihat dulu ya Lagunya Reza Herlambang yang kembali Menjadi viral di media sosial Reza Herlambang lagu punya sendiri ya Itu udah lama banget Terus tiba-tiba dinyanyi lagi sama orang lain Terus jadi viral di media sosial Yang pasti bangga Apalagi kan ini sebuah karya besar Seorang maestro Yofie Widianto ya Gak menyangka Jadi pada saat kemarin Di remake sama Tiara Andini Ziva Sama Leodra ya Aku pas denger itu Karena kan dua sesuatu yang berbeda Dibawakan versi cowok Dan ini dibawakan sama Wanita Tiga Dan penyanyi yang suaranya luar biasa lagi Jadi Otomatis seneng Bangga Dan buat aku Apa ya Mudah-mudahan Dua versi ini Bisa mewakili masing-masing pihak Jadi yang Kalau cowok mau nyanyi Versinya ini Kalau cowok mau nyanyi Tapi buat aku adalah Balik lagi Ini genius Mas Yofie Widianto Genius Dan terima kasih Buat Leodra, Tiara, Andini Dan Ziva Sudah membawakan ini yang terbaik Malah Aku mungkin gak bisa Sebagus mereka Sesuai ekspektasi gak sih Ekspektasi dari seorang Reza Herlambang Di lagu ini sendiri Kalau dibilang ekspektasi Jauh lah Karena Aku membawakan lagu ini Udah hampir 12 tahun ya 12 tahun Dan tiba-tiba Ada versi ini Jadi buat aku Ini lah musik Indonesia Semuanya bisa terjadi Di tangan maestro yang baik Penyanyi yang keren Semuanya Bagus Dan ya alhamdulillah Jadi Akhirnya banyak remind lagi Bahwa ini Sampai ada yang bilang Ini tuh penyanyi aslinya Malah aku jawab Ya alhamdulillah Mudah-mudahan bisa sampai Sepanyainya aslinya Jujur Jujur mana yang lebih bagus Menurut kamu Versi cowok apa versi cewek Beda-beda Karena Selera dong Kalau dibilang bagus kan Kalau dalam musik kan Mereka punya Punya apa ya Versi ini Feelnya seperti ini Versi ini seperti ini Jadi buat aku Pada saat mas Yovie Membuatkan ini buat aku Pasti dengan trend Pada saat itu Feel pada saat itu Dan sekarang dengan Trend musik yang berubah Mas Yovie menempatkan Dengan versi yang sekarang Jadi buat aku Dua-duanya terbaik Lagunya memang udah enak Ria Lagunya enak Jadi mau di lakiah Mau perempuan enak Jadi itu dulu Dulu aku Dikasih Dua contoh lagu Sama Mas Yovie Karena Resa cerita Ceritanya memang Dikenalin Pacarnya sama Temen And then Putus Diambil sama temen Jadi aku suka joknya Jangan pernah kenalin pacarmu Sama yang lebih Ganteng Atau yang lagi Lebih cantik Apalagi temen sendiri Nanti diambil orang Itu joknya menyesal Kalau lagi Suka Sio TTM Teman tapi menikung Gitu Gitu Teman tapi menikung Ini kita juga mau kasih lihat Pusama tambian di rumah ya Ada juga banyak content creator lainnya Termasuk juga musisi lainnya Mengcover lagu-lagu dari seorang Resa Lam Kan kalau lagu itu kan Jadi haknya Si pencipta lagu ya Pastinya Dia mau kasih sama-sama aja Terserah dia ya Tapi kalau penyanyi Yang mengcover Kayak Tiara Terus Lyodra Sama Ziva Sentiri ada yang sepat Misalnya DM atau kirim Komentar Engga sih Terakhir Masih mention-manionan Pas beberapa banyak repost Mention-nya Tapi saling scene Karena aku sampai saat ini Belum dikasih jodoh Untuk ketemu Tapi aku penggemar mereka Karena buat aku Ini saatnya generasi mereka Dan buat aku Mereka tiga ini yang terbaik Dan buat aku Mereka waris Akan jadi Legacy Industri Music Indonesia Jadi Intinya kalau aku So proud Sangat bangga Dan terima kasih juga Buat Mas Yofi Untuk akhirnya Memberikan ini Kepada tiga penyanyi muda ini Dan dibawakan sangat baik Dan netizen terima Masih ada keterima Aku cuma mau ucapin Terima kasih Buat seluruh pencinta musik Indonesia Tapi rasa yang lambas ini Sempat komentar di Postingan Atau di konten yang tadi Gak sih? Mana? Aku selalu komen Aku bilang keren The best Di Mas Yofi keren Di Tiara Aku bilang keren The best Keren Dibalas gak? Aku gak merhatiin lagi Dibalas atau enggak Tapi buat aku Dibalas atau enggak Bahkan itu balik lagi personal Tapi buat aku Kadang ada orang yang mau baca komen Kadang ada orang yang mau baca komen Kadang-kadang ya Buat aku apresiasinya adalah Ini karya Aku harus memberikan apresiasi yang terbaik Karena walau bagaimana Ini juga pernah menjadi laguku Jadi buat aku Ketika lagu ini diremix sama orang Waktunya aku sekarang support That's nice Berbagi ya Ini kan waktu pandemi Pasti jelas semua Terdampal termasuk juga musisi Manggung pasti jadi jarang Bahkan gak pernah sama sekali Kalaupun ada juga secara virtual Nah lepas pandemi Kalau reser labang sendiri Manggung udah mulai Rutin lagi gak sih? Alhamdulillah sih Maksudnya pelan-pelan ya Karena Walau bagaimana kan Industri musuk tuh Setiap hari orang bikin album Bikin lagu Apalagi sekarang gak seperti dulu kan Sekarang digital Kita bisa bikin Satu single Keluarin lempar digital Besok bulan depan Lempar digital lagi juga bisa Jadi Buat aku Sekarang lagi fokus Untuk berusaha berkarir Jadi Kalau manggung ada Tapi Bisa dibilang banyak juga Belum Tapi ya dijalanin aja lah Wek prosesnya gitu Nikmatin Kalau setiap panggung Selalu gak sih lagu menyesal itu Jadi top requested? Pasti Sampai kadang-kadang Sebelum di remake sama Tiga penyanyi keren ini Sampai ada anak-anak SMA SMA Kuliah sekarang Itu mereka remake lagu ini Sampai aku cuma nanya gitu Aku selalu repose Siapapun yang remake lagu Apa? Mention ke aku Aku selalu repose Everyone Pasti aku repose Selalu aku repose Sampai makasih ke aku Pokoknya repose Nah Aku bingung gini Ini lagu udah hampir Sebelas tahun Mungkin kalau yang Um sekarang mungkin udah kerja Mereka tau lagu ini On that moment gitu Tapi kalau yang sekarang Mereka tau ya dari mana Tapi kebalik lagi itu keajaiban Kebalik lagi itulah Seorang maestro Yuvi Widanto Buat aku tangan dinginnya Udah gak bisa Langsung era media sosial Ya media sosial Itu juga sangat gantung Dan kita juga lihat Ketika akhirnya viral di media sosial Banyak juga memberikan komentar Untuk lagu ini Kita mau kasih liat Komentar-komentar Sumpah ini lagu Bikin nostalgia banget Ya ampun Lagunya Rasa Herlambang Menyesal Nyambung banget Sama kisah cinta gue Terus sekarang Dibawain lagi Sama Liodra Ziva dan Tiara Duh jadi inget Masa-masa itu Menyesal bikin gue Galau sepanjang hari Apalagi ini lagu Sama kayak Kisah cinta gue Hahaha Tersal lagunya Best banget gak Gak kepikiran Bikin single Tunggu lagi kak Aku tunggu please Atau ngeliat komentar-komentar kayak gitu gimana sih Setelah lebih dari 11 tahun Kau ada lagunya ya Seneng Karena Terewi adalah musisi Ya kan Kang Nasar juga musisi Jadi lagu itu kadang-kadang adalah Jodoh-jodohan sama penyanyi Betul Betul Dan tidak semua lagu itu Bisa dibilang adalah everlasting Kadang yang orang tahun ini Habis ini gone aja ilang Iya Nah tapi buat aku Sebuah tangan dingin seorang Yofi Widianto ini Membuktikan bahwa Lagu ini bisa everlasting Apalagi ketika dibawakan sama Reza Herlambang Bisa jadi karya Dibawakan sama Leodra, Tiara Andini, dan Ziva Bisa jadi karya lagi Jadi itu membuktikan bahwa Lagunya ini memang punya Kualitas yang baik Dan memang sesuai dengan Kuping industri musik Indonesia Oke Reza Herlambang Apa yang mau disampaikan Untuk fans kamu Atau mereka yang selalu Mengidolakan Dan nunggu karya kamu Untuk bisa hadir lagi Ya insya Allah Kalau Reza kan memang Lahirnya disini kan dari karya Gitu maksudnya Terjun ke Nginjakin kaki di dunia showbiz Memang bernyanyi Yang mudah-mudahan Allah kasih jalan lagi Amin Bisa berkarya lagi Terlepas baik-baik Atau buruk Yang penting Reza bisa berkarya Secara hati Bisa diterima Hasilnya baik Hasilnya baik buat Reza Dan juga pengindustri musik Indonesia Itu aja Tapi udah eksekusi Belum untuk membuat Lagi teh Lagi Amin Lagi mau remake Lagi remake cover lagu Diva T.T.J. Jangan berhenti mencintaiku Oh wow Coba-coba Coba Reza dong Coba-coba Reza dong Coba-coba Reza dong Jangan berhenti Itu kan Lagi wajib Rian Ibram Kalau pagi Oh iya Jangan berhenti Mencintaiku Meski mentari Berhenti 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 bersinar Jangan berubah Sedikitpun Di dalam cintamu Kutemukan Bahagia Tapi kenapa harus remake sih Kenapa gak bikin lagu baru Ada lagi persiapan Jadi Karena kan Kalau karya itu kan Buat Reza Reza harus mood juga Apalagi Industri musik juga Setiap hari Loncatannya Bulan ini bisa berubah Pasarnya Karena kita seniman Bukan mengejar target Ya Lagi kan Kalau Reza kan lebih Nantinya Akan datangnya jobnya Nyanyi Udah gitu Bukan yang Menjual hal lain Jadi memang Apa setuju itu? Karyanya Jadi bener-bener harus dipikirin Dan bener-bener Kesempatan itu datang Karena Kayak dulu Michael Jackson Justin juga Bisa sampai 10 tahun Selain lagu Jangan berhenti mencintai ku Dia ada lagu yang mau di remake juga Apa itu? Adikku melanggar Eh Tapi Reza itu Kalau show Selalu playlist Seperti mati lampu Itu selalu aku bawa Coba-coba Coba Seperti mati lampu Reza ke labang Coba Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpamu Ya sayang Bagai malam tiada Berlalu Apa alasannya? Memang lagunya enak Alasannya sendiri apa? Gini Kalau Terlepas dari penikmat musik Dan musisi Memang lagu itu kan Satu Enak buat kita dibawai Iya Tapi kan kembali lagi Ini Noon Pisan Ya ini Reza nyanyinya gini Iya Cara penyanyi beda-beda Ya Nyanyinya beda-beda Tapi kan banyak lagunya King Nasar Dibawain sama orang Seperti mati lampu Kalau King ngertinya gimana King? Alhamdulillah Berarti Memang Lagunya Sangat Apa ya? Sangat easy listening Bersahabat Dan penciptanya juga memang Apasya tuh Apasya Memang luar biasa ya Aku tuh Gak nyangka lagu ini Lagu udah lama sebenernya Cuman bisa sampe Bisa sampe semua orang Lagiin Lagunya harus seperti mati lampu ya Pokoknya ma Iya Ada lagi aku mau keluar yang baru nanti Apa? Satu album Jilbab Jilbab Lambang Tapi kan tadi Rasa bilang bahwa Rasa Kelambang ini Hadir di dunia showbiz Ini ya memang karena Karya ya Tapi kita juga Ya kalau dilihat Banyak lah Celebrity Atau mereka yang terkenal Bukan dari jalur karya Tapi juga dari Sensasi ya Siapa? Banyak lah Tapi ini ada satu hal Yang kalau kita lihat Di artikel ini Mungkin Rasa bisa Klarifikasi Dan juga tanggapi Apa pendapat Rasa Herlambang Tentang artikel yang satu ini Rasa Herlambang Diperbincangkan oleh netizen Usai dirinya dituding Menjual kesedihan Netizen bilang Ah semua settingan yang penting Namanya kembali tenar Netizen riut Ya jadi Mungkin awal mulanya Pada saat aku podcast Di Kang Fer Di Jadi memang 2010 itu kan Ini aku ceritanya Cepat ya 2010 Memang Papa Mama mengalami Penurunan bisnis Yang sangat luar biasa Dan Aku mengalami Perpindahan dunia Dari sisi A Ke sisi B Kalau aku mau menjual kesedihan Mungkin aku bisa menjelaskan Saya logika Mungkin on that moment Aku harusnya cerita Tapi pada saat Aku podcast ke A Ferdi Aku bilang sama A Ferdi Ah ini beneran Mau ditayangin Beneran atuh Ya udah atuh Gak apa-apa Karena buat Rasa Kembali lagi Sampai ada yang DM Rasa mau donasi Mau ngasih ini Saya Rasa bilang gini Sampai kayak gitu loh Bener teh Ah ya DM donasi Setelah podcast itu Aku bilang Poinnya aku cerita Bukan itu Kalau aku mau didonasi Satu triliun pun Gak mau Tapi kalau misalnya Nyeres nyanyi dong Di cafe kakak Ada bayarnya Aku mau Sampai mati Aku mau didonasi Mau duitnya Mau kes Aku gak mau Karena kita lahirnya Bukan disitu Karena kalaupun Siapapun mau lahir Dengan cara masing-masing Itu gak apa-apa Tapi kan kalau Rasa Bukan di room situ Rasa adalah di room sini Jadi Kalaupun misalnya Everybody ada dislike Or like or dislike Yang gak suka personal Rasa Gak apa-apa Yang penting mudah-mudahan Dan karyanya suka Itu aja problemnya Karena Rasa pada saat Dipanggil nanti kan Nyanyi Bukan ceramah Bahwa Rasa adalah orang baik Jadi Nyanyi Karyanya suka Suara Rasa masih mempuni Gak ada masalah Jadi buat Rasa Kalau menjual kesedihan Gak Rasa cuma cerita Bahwa ini Rasa Perpindahan hidup Jadi kalaupun Aku mau menjual cerita Insya Allah Sampai kapanpun Nanti aku masih Berkarya Insya Allah Aku gak akan jual Oke tanggapan kamu ketika Dibilang menjual kesedihan Iya gak apa-apa Karena kan Ini bukan salah netizen Netizen kan hanya Mengcapture Kejadian dan itu Sebagai negara Indonesia Demokrasi Ya kita harus bisa terima Bahwa hak suara orang Harus bisa kita terima Ya kita gak perlu Respon terlalu agresif Jadi buat aku Ya it's okay aja Yang penting yang mengenal aku Kan adalah orang-orang dekat Yang penting aku Tidak ingin menyakiti Orang-orang dekat Kalaupun Reza Kalaupun Reza Ada salah atau hilaf Dalam hal pertemanan Atau bisa dan yang lain Pasti ya tuh Reza Bukan orang sempurna Gitu Reza Lambang tuh anak keberapa sih? Anak pertama Aku kembar Oh keber Ricky Herlambang Cowok juga Cowok Jadi dua Aku kembar Adikku cewek Satu Oke Berarti kan punya dua Saudara kandung ya Berita ini kan jadi Dimana-mana Vila di media sosial Di media online Juga diberitakan Ibarat menjual kesedihan Dalam tanda kutip Kemudian Reza Herlambang Juga bercerita di podcast Tentang keadaan ekonomi Tanggapan keluarga gimana? Reza membuka Tentang keadaan ekonomi saat itu Gini A Kaya atau tidak kaya Seseorang itu kan Tidak bisa dinilai Dari intelektual Dan attitude seseorang Dan insya Allah Keluarga Reza masih memiliki Intelektual Bahwa bukan itu Part yang harus kita jual Dalam mencari sebuah pekerjaan Bukan berarti sekarang Reza gak punya uang Tapi attitude Reza harus busuk Ibaratnya gitu Intelek Reza harus turun Tapi tetap Reza berada di jalur ini Jadi Kalau dibilang Ya ada yang sakit keluarga Tapi balik lagi bahwa Kalau memang Reza masih ingin cari kerja disini Ya Reza harus terima Itu ini dunia saya Yang penting bahwa Tidak menyakiti fisik Tidak menyentuh secara fisik Atau Aku pernah bilang Kalian boleh mau jelekin aku Sampai ujung kaki dan ujung rambut Tapi kalau bawa-bawa almarhum mama Ya mungkin Darahnya pun halal Buat saya gitu Sampai ujung rambut Sampai ujung rambut Sampai ujung rambut Sampai ujung rambut Karena buat Reza adalah Kembali lagi I'm not a perfect human Tapi juga berarti aku juga orang jahat Itu aja Tapi keluarganya sempat tanya gak Kok ada berita kayak begini Kok kamu ngulain statement seperti ini Orang podcast keluar itu aja Aku ditegor sama papa Bilang apa? Ngapain kamu cerita-cerita seperti itu Ini masalah pribadi keluarga Buat apa? Karena kita gak pernah Aku kumpul nih Makan gitu Gak pernah nanya ke adikku Pacarmu siapa? Dari mana? Tidak pernah That's your privacy That's my privacy Mau aku Jungkir balik Mau aku jadi apa Mau malam ini berubah jadi apa That's my privacy Lalu jawabannya ketika ayah bilang Nanya seperti itu? Ya aku kan cuman cerita Dan aku tidak pernah menceritakan Seperti dia Cuman Reza Manitnya orang Kemarin masih kaya Entah aku bukan orang kaya lagi Itu salahnya dimana aku cerita gitu Betul-betul Itu aja Poinnya hanya itu Cuman kan kembali Kalo di capture-nya menjadi lebar Dan banyak cerita Ya bukan salah aku Itu kesalah aja Beneran ini juga Kalo disaat kita mendengarkan cerita Kan itu kan bagiannya kita Atau orang-orang yang mendengarkan Untuk menilainya seperti apa Ada yang senang Ada yang tidak Ada yang mau digoreng-goreng Digoreng kebanyakannya Kebanyakannya digoreng Kalo misalnya kayak kemarin Ada beberapa Ini macem-macem Reza hanya menanggapinya Bahwa ya itu hak mereka Gak ada masalah Kalaupun misalnya Aku harus berkomentar lagi Jadi nanti head to head Malah jadi diadu kan Kepala kan Jadi buat aku Aku akan menyelesaikan Dengan caraku Kalaupun misalnya Banyak kesalahan Dalam Reza Yang namanya Reza hidup Gak mungkin semuanya sempurna Oke tapi Reza kita tahu ya Beberapa waktu yang lalu Juga banyak nih Yang tiba-tiba muncul ke permukaan Yang pernah menjadi teman kamu Pernah mau dibikinin lagu sama kamu Kemudian mereka merasa bahwa Kamu diduga melakukan Tindakan penipuan Segala macem Itu tanggapannya gimana Aku cuma bilang gini Bahwa industri musik itu Kalo aku mau ceritakan Sangat lebar Tapi kan gak mungkin Aku buka semua Dalam arti permukaan Karena ini ada Part bisnis Terkecuali Ada uang orang Reza bawa kabur Misalnya Aku jual ini A A bayar sama Reza Berapa Seribu rupiah A transfer Terus Reza gak ini Gak ada Dalam hal bisnis Gagal Maju atau tidak maju Itu hal biasa Tapi kembali lagi Bukan berarti Reza nipu Tapi A Jadi memang kamu pernah Sempat berbisnis dengan beberapa orang Iya pasti Terus kalo Reza gak berbisnis Reza hidup dari mana Oke kita mau kasih lihat Satu artikel yang satu ini Coba Reza Herlambang Boleh ditanggapi Dan diceritakan Apa yang sebenarnya terjadi Jadi Reza Herlambang Terancam Jemput paksa Alhamdulillah Sampai detik ini Gak ada Jadi makanya Reza bilang Reza menyelesaikan semuanya Dengan caranya Reza Dan everything Is gonna be okay Semua Tapi yang buat Reza bingung Adalah gini Kalo boleh Kan selama ini toh Reza pernah ketemu sama orangnya Instagram juga masih suka ketemu Maksudnya Rek now Nanti maksudnya kenapa Kemarin nanti gak ngomong Pas Reza gini kok jadi pada Heboh Padahal kemarin nanti ketemu Masih salaman Pelukan Tapi kan buat lagi Setiap orang punya hak dan bercerita Reza juga tidak ingin Membranding personal diri Reza Supaya aku begini Yang salah ini ini Gak Biarin gue Oke Itu kan kasusnya Kalo liat di media online Katanya Reza Bahwa sama perempuan ini Berniat Reza bikinin lagu buat dia Kemudian ada sejumlah uang Yang sudah ditransfer oleh perempuan tersebut Kemudian lagunya gak ada 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 Alhamdulillah Jadi penjemputan paksa itu Tidak benar adanya ya Iya Ya kan aku masih disini Alhamdulillah Hubungannya sama Sama perempuan yang Katanya mentransfer oleh Alhamdulillah baik Mungkin bukan Reza gak mau ngomong ya Cuma maksudnya buat Reza adalah Insya Allah Reza masih ada di pagi-pagi Ambiar ini Masih diberi kesempatan Sama TransTV Dan pagi-pagi Ambiar Masih bisa Berkarya Ngobrol Jadi buat Reza itu sudah menjawab Bahwa Alhamdulillah Reza oke-oke aja Kita akan kembali sesaat lagi Tetapi di pagi Ambiar Gege